Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Diri Renaswan Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu Dan apabila ada yang sakit Semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah SWT Teman-teman semuanya kali ini saya sedang berada di kebun pisang Dan untuk kebun pisang ini, ini tidak begitu luas teman-teman Ini skala kecil, ini di Taiwan Dan ukuran-ukurannya ini agak beda dengan kebun yang besar ya teman-teman Untuk jarak tanamnya, disini ya teman-teman Untuk jarak tanam, itu dari pisang situ ke pisang sini Ini 180 cm Dan antara sini dengan yang situ Ini zigzag teman-teman, ini cuma 1,10 m Kalau yang skala besar, di kebun yang besar teman-teman Yang standar, ini adalah 1,5 m x 1,5 m Untuk zigzagnya ini membentuk segitiga Di sini, ke situ Kemudian sini, ini 1,5 m x 1,5 m Dan untuk kebun pisang ini, ini agak rapat teman-teman Ini jarak tanamnya Ini 1,80 m Yang memanjang ya teman-teman ini Ini memanjang ini Ini jarak tanamnya Ini 180 cm Tidak ada 2 m Dan lebih dari 1,5 m Dan untuk jarak tanam ke samping Ini sesuai dengan lebar mulsanya Ini mulsanya, ini cuma 1 meter 1,10 m ya teman-teman Kurang lebih ini Untuk mulsanya ini agak kecil teman-teman Dan untuk pemupukannya Ini memakai kotoran ayam teman-teman Ini sudah dipupuk Ini kotoran ayam Ini disebar di luarnya sini Ini manjang sana Ini dipupuk dengan kotoran ayam Dan untuk tiangnya Kalau yang skala kecil Ini tidak memakai besi Tapi pakai bambu Ini untuk kebun yang rumahan ini Milik perorangan Ini pakai bambu Kalau yang milik perusahaan Ini pakai besi Ini setiap pohon Ini dikasih tiang penyangga Dan untuk anakannya Ini juga selalu dihilangkan ya teman-teman Selalu dipotong untuk anakannya Ini sudah kebanyak Untuk anakannya seperti itu Ini sudah dihilangkan Tapi ini tumbuh lagi Untuk di tengahnya ini Ini juga dikasih pupuk teman-teman Ini sebelum penanaman Ini juga bisa dikasih pupuk Di bawahnya mulsa teman-teman Ini di bawahnya mulsa Ini ada pupuknya kotoran ayam Tapi kalau yang di tengah ini Ini ada sekamnya Ini ayam pedaging Kalau yang di samping ini Ini pakai ayam petelur Tidak ada sekamnya Jadi ada dua pemupukan Untuk di kebun ini ya teman-teman Di bawahnya mulsa Itu dikasih pupuk Juga kotoran ayam Sebelum ditutup mulsa Sebelum ditanam Dan untuk di luarnya ini Ini juga dikasih pupuk Tapi untuk di luar ini Ini pemupukannya kurang lebih Usia Tiga bulan Baru dikasih pupuk Kotoran ayam Di luarnya ini Ini rumputnya Agak banyak Tapi ini sudah dipotong Untuk rumputnya Di tengah ini Ini tengah sini Ini untuk Perawatan teman-teman Ini agak lebar Ini kurang lebih Tiga meter teman-teman Untuk Jarak tengahnya ini Ini tiga meter Dan pisang yang ditanam disini Ini adalah pisang cavendish teman-teman Ini tidak begitu luas Untuk kebun pisangnya Beda dengan di perkebunan ya teman-teman Untuk Kebersihan Untuk kebersihannya Disini rumputnya ini Lumayan banyak teman-teman Kalau di perkebunan itu Sangat bersih Dan tertata rapi Karena jarak tanamnya Di tengah sini Ini jaraknya ini Kurang lebih Sekitar Tiga Tiga meter Sampai empat meter Untuk Di perkebunan Kalau disini ini Kurang lebih Dua meter setengah Tiga meter Teman-teman Untuk di jarak tengahnya ini Nah seperti itulah Update dari perkebunan pisang Yang perorangan Yang skala kecil ya teman-teman Itu seperti ini Kondisinya Itu berbeda dengan Perkebunan yang besar Dan semoga Video ini bermanfaat Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe ya Dan share video ini Apabila bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh